Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya dari EWP Channel 05 akan melakukan review untuk All New Therios yang tipe Air Deluxe kebetulan yang akan kita review ini adalah Therios berwarna putih dan ini adalah Therios yang sudah di upgrade, yang sudah eco idle yaitu sebuah teknologi baru yang di launching untuk Therios terbaru tapi sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah like, komen, serta subscribe EWP Channel 05 ini semoga kedepannya menjadi lebih baik nah sekarang kita akan mulai reviewnya dari tampak depan teman-teman kita mulai reviewnya dari lampu headlamp headlampnya sudah LED position lamp dan fog lampnya juga sudah di cover tapi masih bohlam teman-teman dia juga dilengkapi dengan sensor parkir depan dan juga dilengkapi dengan grill yang sudah di chrome dan tatakan platnya teman-teman seperti yang terlihat di kamera kita ini kemudian di Therios yang kita review pada saat ini kalau kita lihat di cup mesinnya cup mesinnya sudah mempunyai lekukan yang tegas dan kelihatan lebih sporty teman-teman dan kalau kita lihat ke bagian atasnya ini adalah weeper dan juga air weepernya secara keseluruhan tampilan dari Therios yang terbaru ini tidak ada perubahan teman-teman dia di depannya juga sudah ditambahin bemper seperti yang sebelum-sebelumnya teman-teman nah teman-teman sekarang kita lihat di bagian mesinnya untuk Therios yang eco idle kalau secara keseluruhan dari spek mesin dia masih menggunakan tipe mesin yang 2NR yang dual VVTi dengan 1500cc dengan 4 piston dan tata letak mesin juga tetap sama dengan yang sebelumnya tapi disini ada sedikit perubahan di aki untuk mobil sebelumnya itu aki yang digunakan yaitu aki 34B kapasitas 34Ah per tegangan 20V sedangkan untuk yang eco idle baterainya sudah dirubah menjadi M42R kapasitas 42Ah per tegangan 12V jadi aki nya yang sekarang lebih mempunyai ampere yang lebih besar nah sekarang kita bahas ke bahagian sampingnya teman-teman di bahagian samping ini kita akan membahas beberapa poin tentang pertama bannya nah di ban ini teman-teman untuk mobil yang eco idle dia ada perubahan sedikit di di tipe ban yang digunakan untuk tipe R dengan menggunakan ring 17 sedangkan ban yang digunakan itu NA safe dan lock NA safe dan bridge tone nah kenapa hal ada perubahan sedikit di ban ini karena dia penggunaan ban dengan spek yang lebih tinggi untuk mengurangi rolling resistance atau hambatan gulir atau hambatan rendah akan akan bermanfaat pada saat hambatan gulir yaitu dia akan meningkatkan efesien BBM teman-teman nah perubahan spesifikasi ban itu terjadi pada material ban dan konstruksi ban itu sendiri nah teman-teman kemudian kalau kita lihat di tipe R ini dia tetap menggunakan sistem pengereman yang cakram sudah ABS HSA dan juga EBD teman-teman nah yang juga improvement untuk terios yang eco idle ini adalah handling lebih stabil pada perbaikan sistem suspensi depan dan belakang dengan bodi yang lebih rigid nah teman-teman itulah sedikit gambaran untuk terios tapi disini saya juga menjelaskan bahwa pair yang digunakan tetap menggunakan sistem per percent stroke seperti yang terlihat di kamera kita ini nah selanjutnya teman-teman kita akan bahas ke bahagian kaca spion untuk terios yang tipe R deluxe ini dia sudah dilengkapi dengan kaca spion yang sudah retractable dilengkapi dengan kamera di setiap sisinya yang ditempangkan di kaca spion sedangkan kaca spionnya itu sudah electric mirror teman-teman kemudian dia dilengkapi dengan telang air dan juga rough rignya di atas berwarna hitam panel blackout kemudian dia dilengkapi dengan cavalry dan juga dia juga dilengkapi dengan side skid plate teman-teman sedangkan telang air sudah dari depan sampai belakang kemudian kaca film serta les kaca yang sudah di chrome dan tampilan secara keseluruhan adalah seperti yang terlihat di kamera kita ini nah teman-teman kita akan membahas ke bahagian ban belakang di ban belakangnya dia menggunakan ring 17 dengan velg yang sudah two tone color sedangkan sistem pengereman dia tetap menggunakan sistem pengereman yang thrommel teman-teman nah untuk ban depan dan ban belakang dia sama menggunakan ban GT atau ban BS sedangkan sistem per yang digunakan di belakang adalah sistem per keong seperti yang terlihat di kamera kita ini teman-teman nah itulah kalau kita lihat di bagian samping untuk terios R MT Deluxe yang terbaru nah teman-teman sekarang kita akan lihat di bagian belakangnya teman-teman untuk terios yang terbaru ini di bagian belakang itu tidak ada perubahan dengan terios yang lama yang keluar di awal tahun dia sudah dilengkapi dengan antena sirip hue kemudian dilengkapi dengan spoiler dengan high stop man seperti yang terlihat di kamera ini kemudian dia juga dilengkapi dengan air weaver dan untuk pintu belakang dia sudah di chrome seperti yang terlihat di seperti yang terlihat di kamera ini kemudian dilengkapi dengan kamera mundur dan juga tatakan platnya kemudian untuk terios yang tipe air deluxe ini untuk lampu belakang lampu belakang itu sama saja dengan terios air teman-teman dia sudah dilengkapi dengan LED untuk lampu mundur lampu rem sedangkan lampu mundurnya masih menggunakan bohlam seperti yang terlihat di kamera ini nah teman-teman kalau kita lihat ke bagian bagasi dari mobil ini tampilan bagasinya seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman bagasinya cukup luas dan sudah dilengkapi dengan lampu bagasi tempat yang gelap kita tetap nampak karena sudah ada lampu penerangnya teman-teman nah itulah teman-teman kalau kita lihat di bagian bagasi selanjutnya kita lihat ke bagian bawahnya teman-teman nah ini adalah tempat untuk membuka ban serap dia juga dilengkapi dengan sensor parkir teman-teman di samping dia dilengkapi dengan kamera kemudian dilengkapi dengan muffler cutter sedangkan tampilan dari kolongnya adalah seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman nah itulah kalau kita lihat di bagian belakangnya teman-teman nah selanjutnya kita akan bahas ke bagian interior ikuti terus review saya untuk terios ini teman-teman ada saya kelupaan mobil ini masih menggunakan sistem penggerak roda belakang teman-teman nah selanjutnya kita akan membahas ke bagian interior dari mobil ini kita mulai bahasnya di bagian door trim tampilan tampilan dari door trim seperti yang terlihat di kamera dia sudah two tone color dia sudah electric mirror dan retractable tombol electric mirror dan retractable berada di door trim seperti yang terlihat di kamera ini kemudian di mobil ini sudah dilengkapi dengan door trim paket dan juga dilengkapi dengan speaker seperti yang terlihat di kamera yang kita gunakan ini nah teman-teman kalau kita lihat di bagian interior di bagian dashboard tampilan dashboardnya seperti yang terlihat di kamera ini dia sudah two tone color kemudian disini dia juga sudah menggunakan setir yang sudah 3 spoke dengan audio steering switch seperti yang terlihat di kamera dan juga airbag dan dia juga sudah tilt steering kemudian dilengkapi dengan bitipone dan karena mobil yang akan kita bahas ini adalah mobil yang eco indikator maka selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang eco indikator itu nah untuk membahas eco indikator itu maka kita lihat di bagian samping ini teman-teman tombol-tombolnya di bagian samping setir ini ada beberapa tombol yang di dalamnya menyangkut ke mobil ini nah sekarang kita akan lihat ke bagian samping itu pada bagian samping ini ada beberapa tombol yaitu tombol start stop button kemudian ada tombol yang disebut dengan HSA kemudian ada tombol yang dengan lambang A itu adalah lambang eco idle kemudian HSA sensor parkir depan nah mobil ini teman-teman dia juga dilengkapi dengan tombol untuk pengatur lampu dan juga pengatur air weeper teman-teman nah sekarang kita akan membahas tentang eco idle itu sendiri sebelum kita membahas tentang eco idle saya perlu jelaskan mobil ini termasuk mobil yang sudah immobilizer dan juga sudah auto headlamp teman-teman nah selanjutnya kita akan bahas tentang eco indikator dan kapan bekerjanya eco indikator ini teman-teman nah waktu itu kita akan hidupkan mesin mobil ini dulu dan kita akan lihat tampilan dari speedometer nya teman-teman nah selanjutnya kita akan bahas pembaruan atau eco indik nah teman-teman sekarang kita akan bahas sedikit tentang penggunaan atau cara penggunaan eco idle pertama mesin on pada mesin on ini yang kita lakukan adalah pertama tekan fast start button putar kunci kontak kemudian jalankan mobil 10 km per jam sampai voltase aki cukup nah kemudian teman-teman saat indikator eco idle menyalah hijau artinya eco idle sudah siap bekerja nah yang kedua itu mengaktifkan eco idle itu sendiri teman-teman bagaimana cara mengaktifkan eco idle saat mobil berhenti karena lampu merah atau macet maka kalau mobil kita yang kita gunakan itu manual pindahkan transmisinya ke N lalu lepaskan pedal kopling nya teman-teman nah untuk mobil mati atau eco idle yang tidak bekerja nah hal ini akan mengalami pertama lama mesin berhenti akan ditampilkan pada meter cluster yang kedua itu blower AC atau kelistrikan tetap menyala kompresor AC akan mati nah sedangkan yang keempat adalah mesin restart pada saat lampu hijau atau mobil di depan berjalan maka injaklah pedal kopling maka mesin akan menyala kembali teman-teman nah itulah cara penggunaan eco idle nah kemudian kondisi yang tidak memungkinkan eco idle itu tidak bekerja yaitu yang pertama adalah tombol eco idle off atau ditekan menjadi off teman-teman kemudian rem ditekan penuh atau panic braking teman-teman kemudian transmisi digeser atau digerakkan kemudian pengemudi tidak memakai safety ball dan juga pengemudi tidak menutup pintu dengan rapat dan juga jika voltase aki ngedrop kemudian abnormally pada ECU ABS EV atau sistem transmisi otomatisnya EPS atau AC nya teman-teman kemudian suhu kabin naik atau temperatur mesin lebih tinggi nah itu tidak akan menyebabkan eco idle itu tidak bekerja jika teman-teman berada di kondisi yang seperti yang saya sebutkan tadi nah teman-teman selanjutnya kita akan membahas bagian center cluster dari mobil ini ikuti terus review saya untuk mobil terios ini teman-teman nah sekarang kita akan bahas untuk center cluster nya mobil ini sudah dilengkapi dengan audio yang sudah seperti yang terlihat di kamera ini dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur dia dilengkapi dengan kamera 4 cc kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan audio yang sudah atas screen dilengkapi dengan bt-phone dilengkapi dengan usb seperti yang terlihat di kamera ini kemudian dia juga dilengkapi dengan ac yang sudah digital kemudian dia dilengkapi dengan lampu hazard dan selanjutnya kalau kita lihat ke bagian kirinya dia dilengkapi dengan laci seperti yang terlihat di kamera kita ini teman-teman nah untuk kita lihat di bagian atasnya dia dilengkapi dengan gagang gantungan penumpang dan bangku ini sudah bisa digeser ke depan kemudian dilipat sedangkan untuk console box tampilannya seperti yang terlihat di kamera kita ini teman-teman nah disini terdapat bagian untuk letak hp atau box yang bisa digunakan untuk letak sesuatu nah yang saya review ini adalah yang manual tampilan dari console box secara keseluruhan seperti ini kemudian kalau kita lihat di bangku sopir di bangku sopir ini teman-teman dia sudah dilengkapi dengan safety per tension meter kemudian dilengkapi dengan alat untuk pengatur bangku supaya bisa dilipat kemudian untuk pengatur posisi tempat duduk naik atau turun sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman nah itulah gambarannya untuk interior di depan selanjutnya kita akan bahas ke interior di tengah atau penumpang mobil ini sudah dilengkapi dengan safety cell lock seperti yang dilihat di kamera kemudian untuk door trim penumpangnya adalah tampilannya seperti ini sudah tutun color kemudian gagang pintu sudah di chrome dan dia juga sudah dilengkapi dengan cup holder dan juga dilengkapi dengan speaker seperti yang dilihat di kamera kita ini nah teman-teman selanjutnya kalau kita lihat di door trim door trim ini adalah bawaan pabrik dan sudah tutun kemudian kita akan bahas ke bagian di dalamnya setelah kita membahas di door trim ini tampilan dari kabin penumpang seperti yang terlihat di kamera ini kemudian di kabin penumpang ini kalau kita lihat di bangku sopirnya sudah dilengkapi dengan laci kemudian dilengkapi dengan cup holder di bagian console box kemudian ada terdapat power outlet kemudian kalau kita lihat ke bagian plafon dia ada dilengkapi dengan lampu kabin ketampilan AC double blower seperti yang terlihat di kamera kita ini dia masih menggunakan tombol yang manual sedangkan kalau kita lihat di bangku penumpang di bangku penumpang ini dia sudah dilengkapi dengan septible pengatur kemudian dilengkapi dengan pengatur bangku bisa digerakkan ke depan dan ke belakang kemudian dia juga dilengkapi dengan pengatur untuk melipat bangku dan juga dilengkapi dengan headrest dan juga dilengkapi dengan safety bangku ini sudah wantas stumble sehingga kalau kita ingin pindah dari depan ke belakang atau kita ingin menaikkan penumpang yang di belakang maka dia akan lebih nyaman untuk berpindah teman teman nah kalau kita lihat di bangku ini kalau kita ingin lihat ke bagian belakangnya tampilan bangku belakang adalah seperti yang terlihat di kamera kita ini teman teman nah di belakang ini sudah terdapat power outlet seperti yang terlihat di kamera kemudian cup holder star speaker kemudian safety kemudian bangku di belakang ini dia sudah dilengkapi dengan headrest dan kalau kita duduk di belakang ini lebih nyaman teman teman dan lebih lega dan kalau kalau kita lihat secara keseluruhan tampilannya seperti yang terlihat di kamera ini itulah teman teman review kita untuk mobil terios rmt deluxe yang eco indikator ini dan akhir dari review kita saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua dan saya selalu memohon kepada teman-teman untuk memberikan dukungannya karena dengan ada dukungan dari teman-teman semua saya lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan EWP Channel 05 ini semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan akhir dari review ini saya akan mengucapkan semoga kita dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa dan sehat-sehat dan tidak kurang satu apapun juga dan saya akhiri dengan wassalam dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya selamat menikmati